Tapi sebelumnya sudah tahu, tanggal 8 Juli, Jumat itu ada kejadian tewasnya Nopriyansa Joshua Hutebar, tahu kan ya? Tahu ya, Mbak? Tahu. Apakah dalam rangka tewasnya Joshua itu cukup berterantau sama Arief datang ke Pores malam-malam itu? Kami tidak mau tahu ya, Mbak? Tidak mau tahu. Kemudian, di VR yang Sardar ambil tadi, waktu Sardar ambil itu keadaan bagaimana? Di segel dia, enggak? Masih dalam terplastik itu ya, Mbak? Masih dalam terplastik, ya. Setelah diterima ya, kemudian dibikin enggak? Tanda terima barang bukti? Pada saat itu belum ya, Mbak? Belum. Itu tanggal 10 itu masih ingat enggak hari apa? Hari Minggu, Mbak? Hari Minggu, ya. Hari Minggu itu saudara selaku penyedik, sudah ada enggak? Sudah perintah penyedikan terhadap kejadian hari Jumat itu? Pada saat itu sudah ada, Mbak? Sudah ada, ya? Sudah ada. Berarti selaku penyedik, saudara bersama teman-teman saudara sudah mulai bekerja, ya? Sudah mulai bekerja, ya? Betul, Mbak. Sudah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja, artinya penyedik sudah pernah ketik api. Tanggal 8 itu sudah pernah, ya? Sudah, Mbak. Sudah pernah. Kalau seorang penyedik, ya, melakukan tindakan penyedikan, atau melakukan tindakan penyedik, ya, didahulih dengan tindakan penyedik, tentu dia memerlukan barang-barang bukti, ya, di VR itu, ya. Nah, saudara tahu enggak bahwa fungsi di VR itu, ya, sebagai barang bukti diperlukan, ya, untuk membuat terangat peristiwa tindak pidana. Tahu, kan, ya? Tahu, ya, Mbak. Tahu. Ya, kalau tahu, kenapa enggak dibikin berita acara penerimaan barang bukti? Waktu penerimaan itu... Pada saat itu belum, ya, Muria? Belum. Belum sempat, ya. Tapi sudah mulai bekerja, kan, ya? Betul, ya, Muria. Sudah mulai bekerja. Ya. Kemudian, waktu penerimaan barang bukti itu diregister enggak? Dinomorin enggak? Belum, kami, ya. Belum, ya. Belum ada kami apa-apakan, ya, Muria. Baru kami terima, lalu hanya kami cek, masih menyala atau tidak. Belum kami buatkan, ya, Muria. Iya. Baik. Terus, kemudian, di mana disimpannya sewaktu saudara pulang ke rumah tanggal 8, tanggal minggu, tanggal 11 itu? Pada saat itu, setelah kami copot semua, ya, Muria, kami masukkan kembali ke dalam kotak. Kami simpan di meja anggota kami, ya, Muria. Saudara Aibdari dan Janari. Di meja siapa? Di meja Aibdari dan Janari, ya, Muria. Saksi 2, ya, Muria. Di mana orangnya? Janari, ya? Siap, ya, Muria. Disimpan di meja Janari, ya? Masih di Arsad, Mas, masih. Disimpan di situ, ya? Betul. Bukan di Arsad, ya? Bukan, ya, Muria. Bukan di Arsad. Kemudian, Kapan diminta lagi oleh Cuk Putranto, itu? Untuk prosesnya kami tidak mengetahui, ya, Muria. Waktu Kan barang buktinya kan di DVR, itu kan masih di Pores, itu. Betul, ya, Muria. Kemudian diminta kembali sama Cuk, ya, diminta kembali sama Cuk, berarti DVR itu masih, masih standby, masih ada di di Pores, ya, kan? Betul. Nah, kenapa saudara gak tahu? Saudara kan penyidiknya. Pada saat itu, pagi-pagi, ya, Muria. Kami tidak mendapatkan laporan bahwa DVR tersebut akan diambil lagi. Akan diambilnya, gak tahu? Kami tidak mengetahui prosesnya, ya, Muria. Oh, gak tahu, ya. Baik. Besoknya saudara-saudara gak tahu sama sekali kejadiannya, masalah DVR itu, ya? Dia bintas sama Cuk, gak tahu sama sekali, ya? Tidak mengetahui, ya, Muria. Tidak mengetahui. Bagi seorang penyidik penting, ya, Pak, barang bukti DVR itu, ya? Penting, ya, Muria. Penting. Ya. Kemudian, kalau cara menyerahkan barang bukti itu ke pihak lain, pakai berita acara juga, gak? Seharusnya pakai, ya, Muria. Pakai berita acara. Ya, apalagi kan, apalagi pada waktu itu, saudara kan menjelaskan tadi, sudah ada laporan kejadian, ya, di Duren 3 itu pada 8 Juli itu, kan? Nah, saudara tahu itu CCTV yang ada di komplek Duren 3? Tidak mengetahui, ya, Muria. Yang benar sajalah, saudara. Tidak mengetahui, ya, Muria. Hah? Tidak, ya, Muria. Jadi terkait apa CCTV itu di bawah situ? Setahu saudara masalah apa? Kami hanya diperintah untuk mengambil, ya, Muria. Iya. Masa saudara tidak tahu itu hubungan dengan hal apa? Yang benar sajalah, saudara. Tidak mengetahui, ya, Muria. Hah? Tidak mengetahui, ya, Muria. Jadi itu DVR CCTV. Seperti DVR CCTV di daerah mana, gitu, loh. Pada saat itu hanya diperintah untuk mengambil. Kan waktu itu kan saudara pasti dibawa semua itu ketika itu, kan? Betul, ya, Muria. Waktu olah TKP di rumah kejadian itu, kan? Betul, ya, Muria. Iya, kan saudara. Siapa aja waktu itu? Saudara, Robiansah. Tidak, ya, Muria. Hah? Siapa? Kanat kami, AKP Arifadzal Samuel, saya sendiri, berserta satu anggota IDEN dan dua anggota kami. Itu kan? Nah, waktu itu ada disebut oleh Cuk, enggak? Ini yang di itu, yang di security itu, yang di Gapura. Ya, kalau kameranya itu di Gapura. Ya, di pos... Ya, itu ruang kontrolnya. Untuk kata-katanya kami lupa, ya, Muria. Yang kami ingat hanya di VR CCTV, ya, Muria. Ya, di daerah mana? Untuk itu, seingat kami tidak disebutkan, ya, Muria. Kan waktu itu peristiwa itu di situ, kan? Kira-kira mungkin daerah lain lagi atau peristiwa lain? Tidak tahu, ya, Muria. Nah, itu makanya... Yang kami ingat seperti itu, ya, Muria. Nah, itu label harus tentu dilabel. Harus ada penyitaan. Kalau memang itu, ya, harus ada penyitaan. Tindakan itu harus dengan berita acara. Ya, itu tindakan amitrasi kepolisian itu. Ya. Tidak main serah-serah begitu saja. Kayak nyerahkan, apa namanya, beli goreng pisang. Sedangkan beli goreng pisang saja sekarang pakai tanda terima. Pakai resi. Beli makanan pakai tanda terima sekarang. Pakai resi. Apalagi barang bukti. Terkait dengan anu. Sedangkan beli pakir saja pakai tanda terima, kan? Setelah belanja anu saja juga pakai tanda terima. Ada resi. Masa barang bukti tidak pakai? Bita acara, tidak pakai anu. Main serah-serahkan gitu saja. Tandak. Itu. Sudah tidak benar begitu. Mestinya kalau anu saja harus dilengkapi. Ya. Atau berapa saat kemudian dilengkapi. Ya. Tapi saudara tidak tahu itu CCTV. Jadi versi CCTV yang di 2 dan 3 itu yang ada kaitannya dengan apa namanya. Kejadian itu. Jadi yang mau tahu yang boleh. Tidak tahu. Tidak tahu.